Mas Kapai Penerbangan Garuda Indonesia akan mengoperasikan kembali rute Jakarta-Melbourne PP mulai tanggal 25 November 2022 rute ini akan dilayani menggunakan pesawat Airbus A330300 berkapasitas 251 penumpang dengan konfigurasi 36 bisnis kelas dan 215 ekonomi kelas Mas Kapai akan beroperasi sebanyak dua kali tiap pekan Direktur utama Garuda Indonesia Irvan Setia Putra mengatakan pembukaan rute dari dan menuju Melbourne kembali menjadi salah satu upaya Garuda Indonesia mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi nasional khususnya melalui sektor pariwisata Garuda menyasar pasar turis mancanegara yang ingin menikmati keindahan wisata alam dan budaya Indonesia khususnya pada destinasi unggulan Indonesia utamanya bagi turis mancanegara yang ingin menuju destinasi favorit Indonesia seperti Yogyakarta, Lombok, Kuala Namu, Surabaya dan kota-kota lainnya Ibu Irvan Irvan mengatakan rute Jakarta-Melbourne pulang pergi akan diberangkatkan dengan nomor penerbangan GA716 rute ini akan dilayani setiap Rabu dan hari Sabtu diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat dan tiba di Melbourne Airport keesokan harinya pukul 7.35 waktu setempat sementara itu penerbangan Melbourne Jakarta akan diberangkatkan dari Melbourne Airport pukul 9.00 waktu setempat dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta pukul 12.15 waktu setempat menggunakan pesawat bernomor penerbangan GA717 Hadirnya rute ini, lanjut Irvan, melengkapi rute Sydney dan Pasar PP yang telah kembali beroperasi lebih dahulu Hal ini menjadi sinyal positif bagi outlook peningkatan trafik penumpang internasional Garuda Indonesia mengingat Australia merupakan salah satu pangsa pasar potensial sebagai salah satu negara dengan tingkat kunjungan wisatawan tertinggi ke Indonesia Pada Juli 2022, tercatat jumlah kunjungan wisatawan asal Australia menuju Indonesia berhasil menyentuh kisaran 80.000 orang Peluang pasar ini yang kami yakini akan terus meningkat sejalan dengan berbagai relaksasi perjalanan antar negara yang mulai diterapkan serta upaya peningkatan alat produksi yang terus kami optimalkan Pungkas Irvan Selain mengkonfirmasi kebutuhan konektivitas yang lebih beragam bagi turis mancanegara menuju berbagai destinasi wisata Indonesia Rute Jakarta Melbourne PP ini juga diharapkan memberikan kemudahan perjalanan pulang pergi bagi pelajar Indonesia yang sedang melaksanakan studi di Australia terutama di Melbourne, tutup Irvan Informasi dikutip dari berbagai media masa Dengan kembali dioperasikannya rute Jakarta Melbourne pulang pergi maka akan semakin cepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Terima kasih dadah